Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Meskipun hujan telah mengguyur Kabupaten Nganjuk, hal ini belum mengurangi aktivitas badan penanggulangan bencana daerah BPBD dalam menyalurkan bantuan air bersih Pasalnya, curah hujan yang turun belum cukup meresap ke sumber mata air sehingga masyarakat di beberapa wilayah masih mengalami kekurangan pasokan air bersih Beberapa desa yang masih sangat membutuhkan suplai air bersih diantaranya adalah Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Ngetos, Desa Gondang di Kecamatan Pace, Desa Ngepung di Kecamatan Lengkong, dan Desa Tempuran di Kecamatan Ngeluyu BPBD Nganjuk terus melakukan pengiriman air bersih secara rutin setiap dua hari sekali ke desa-desa tersebut Sekretaris daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, menjelaskan, hujan yang turun belum mampu meresap ke sumber air Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui BPBD tetap melaksanakan pengiriman air bersih secara berkala hingga kebutuhan masyarakat tercukupi Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, pagi hari ini kami bersama dengan Pak Laks BBBD dan juga berserta seluruh jajaranya Melaksanakan kegiatan untuk dropping air bersih di Dusun Pojo, Desa Gondang, Kecamatan Pace Di samping kami menyalurkan air bersih juga beberapa paket bantuan yang lain juga disampaikan pada warga masyarakat yang membutuhkan Ada paket untuk bapak, ada paket untuk ibu dan paket untuk anak-anak Yang semuanya adalah merupakan program yang memang sudah disiapkan oleh BPBD Kabupaten Nganjuk Untuk diberikan bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan Kemudian hari ini, kita tetap menjalankan rutinitas kegiatan kita untuk menyalurkan air bersih atau dropping air bersih di beberapa titik Baik di wilayah selatan ini di Dusun Pojo, kemudian di wilayah utara ada di Dusun Tempuran Dan juga Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong Dan setiap hari, dua hari sekali kita tetap dropping Sampai dengan nanti warga masyarakat memang sudah ada tandon air yang dari hujan dan sumber air sudah keluar Sampai dengan hari ini sumber air masih belum keluar dan juga kita masih berkewajiban untuk menyampaikan atau dropping air bersih ini kepada warga masyarakat yang membutuhkan Hujan turun baru hari kemarin dan sehari sore hari kemarin hujan Dan itu pun kalau hujan turun baru sehari, saya kira secara alam ini juga masih belum bisa memberikan sumber air yang baik Bagi tanah-tanah yang kekeringan di Dusun Pojo ini Sehingga kami tetap berkewajiban karena sampai dengan saat ini setelah kita mitigasi juga masih kekurangan air Karena memang sumber air belum keluar, nanti kalau sumber air sudah keluar barulah kita nanti akan menghentikan kegiatan Berdasarkan surat keputusan penjabat Bupati Nganjuk, distribusi air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air bersih masyarakat stabil Kekeringan dipandang sebagai bencana yang memerlukan penanganan serius Selain air bersih, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan berupa bahan makanan, pakaian anak, dan perlengkapan balita untuk membantu warga yang terdampak Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh sekda, anggota komisi 4, serta kepala pelaksana BPBD kepada masyarakat yang membutuhkan Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini Saya Salsa Bila izin ulur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton